Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto tarakan pesan Fx sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto tarakan pesan Fx oke teman-teman seperti biasa hari ini mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita yang hari ini kondisinya sedang kurang sehat mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman dan juga untuk kita yang hari ini sedang berjuang dalam persoalan ekonomi dan mengalami kesulitan dalam persoalan finansial dan persoalan keuangan mari kita doakan semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar teman-teman oke teman-teman hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun twitter dengan nama akun cryptolabvn dengan follower kurang lebih 13.000 follower ini berbicara tentang masalah roadmap versi 2 teman-teman jadi dalam beberapa tahun terakhir pinetwork telah menjadi topik yang tak terhindarkan dalam dunia mata uang digital dengan jutaan pengguna di seluruh dunia, komunitas yang terus berkembang dan pembaharuan roadmap versi 2 yang dijadwalkan akan dirilis pada Desember 2023 dunia mata uang digital hari ini semua sedang mengamati pergerakan dari pinetwork teman-teman ini adalah perjalanan yang mendebarkan ke era baru yang dijanjikan oleh pinetwork pembaharuan roadmap versi 2 adalah salah satu langkah penting dalam perjalanan pinetwork menuju kedewasaan dan pengembangan lebih lanjut ini adalah panduan yang akan membimbing proyek pinetwork ke masa depan dan pengumuman pembaharuan ini telah memicu banyak antusiasme dan spekulasi dalam komunitas pengguna untuk memahami seberapa penting pembaharuan ini mari kita lihat beberapa poin kunci teman-teman jadi salah satu fokus utama dari pembaharuan roadmap versi 2 adalah mencapai tingkat desentralisasi yang lebih tinggi dan ini adalah prinsip dasar dari mata uang kripto dimana tidak ada entitas pusat yang mengendalikan mata uang tersebut dengan pembaharuan ini pinetwork berusaha memastikan bahwa mata uang pi benar-benar dimiliki oleh komunitas bukan oleh satu entitas atau kelompok orang teman-teman hal ini akan meningkatkan transparansi keadilan dan kepercayaan pada mata uang pi menghilangkan ketidakpastian yang mungkin muncul ketika satu entitas memiliki kontrol berlebihan dalam konteks mata uang digital ini adalah langkah yang sangat penting menuju penciptaan sistem yang berkelanjutan dan adil pembaharuan roadmap versi 2 ini akan juga akan membawa perubahan dalam mekanisme tata kelola dan pengambilan keputusan di dalam ekosistem pi network mekanisme ini dirancang untuk memungkinkan pengguna dan pemegang pi berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pengembangan mata uang pi konsep ini dikenal sebagai tata kelola otonom bertujuan untuk menghapus hambatan dan membuka pintu bagi partisipasi yang lebih luas teman-teman mekanisme pengambilan keputusan yang adil adalah bagian penting dari desentralisasi dan ini akan menjadi salah satu elemen sentral dalam perjalanan pi network ke depan pembaharuan roadmap versi 2 ini juga akan mencakup integrasi lebih lanjut dengan layanan dan aplikasi yang sudah ada hal ini akan menciptakan ekosistem yang lebih luas di mana mata uang pi dapat digunakan integrasi ini dapat mencakup kerjasama dengan bisnis dan layanan yang menerima pi sebagai pembayaran serta pengembangan aplikasi yang memanfaatkan teknologi pi jenis integrasi ini akan membantu mengokohkan posisi pi network sebagai mata uang digital yang dapat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari mulai dari berbelanja hingga transaksi online pembaharuan roadmap versi 2 adalah langkah strategis yang akan membantu pi network mendekati visinya untuk menjadi mata uang digital yang diterima secara global ini tentang membawa pi di luar komunitas awalnya dan memungkinkan lebih banyak orang di seluruh dunia untuk terlibat teman-teman kemudian apabila timbul pertanyaan mengapa pembaharuan roadmap versi 2 ini sangat penting pembaharuan roadmap versi 2 ini adalah sebuah tonggak penting dalam perjalanan pi network dan ada beberapa alasan utama mengapa pembaharuan ini begitu penting teman-teman salah satu tujuan utama dalam mata uang digital adalah mencapai tingkat desentralisasi yang tinggi desentralisasi berarti tidak ada entitas pusat yang mengendalikan mata uang tersebut seperti bank sentral dalam mata uang konvensional oleh karena itu mata uang digital seperti pi tidak akan dipengaruhi oleh kebijakan satu individu atau entitas teman-teman kemudian pembaharuan roadmap versi 2 ini adalah langkah penting dalam mencapai desentralisasi ini ini termasuk mekanisme yang lebih baik untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan terkait dengan pengembangan pi network dilakukan secara adil dan melibatkan kontribusi dari seluruh komunitas pengguna hal ini akan membuat pi network lebih desentralisasi daripada sebelumnya kemudian kita tahu bahwa pi network juga memiliki visi untuk membantu memperluas akses kelayanan keuangan dan inklusi keuangan di seluruh dunia dengan pertumbuhan ekosistem pi network dan penerimaan pi sebagai alat pembayaran maka akan lebih banyak orang di seluruh dunia dapat terlibat dalam ekonomi digital perubahan yang akan terjadi pada pembaruan roadmap versi 2 akan memungkinkan pi network menjadi alat yang lebih kuat dalam mendorong inklusi keuangan dan ini adalah langkah penting menuju memberdayakan individu yang sebelumnya terpinggirkan dari layanan keuangan untuk mengelola keuangan mereka secara lebih efisien teman-teman pembaharuan roadmap versi 2 ini juga akan mencakup integrasi lebih lanjut dengan layanan yang sudah ada hal ini menciptakan ekosistem yang lebih luas di mana mata uang pi dapat digunakan jenis integrasi ini akan memungkinkan pi network membawa lebih banyak peluang bagi pengguna dan bisnis untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital teman-teman jadi inti dari postingan CryptoLex VN ini teman-teman kita tinggal 1 bulan tersisa jadi pembaharuan roadmap versi 2 adalah salah satu pilar kunci dalam visi pi network untuk menciptakan mata uang digital yang inklusif desentralisasi dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari saat kita mendekati rilis MyNet pada Desember 2023 harapan dan harapan untuk PNet akan semakin tinggi oke teman-teman demikian update informasi ini tetap semangat klik petir dan jangan lupa di seruput kopinya mumpung masih panas sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh